Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Aku Moza, di video kali ini Aku mau bikin video tentang 3 basic skincare Ataupun skincare dasar Untuk merawat kulit wajah, baik untuk laki-laki maupun perempuan Nah, buat kalian Yang masih kayak nanya-nanya Kenapa sih skincare itu banyak banget, sampe pusing Aku harus nyoba yang mana dulu, gitu, ataupun ada juga kalian yang kayak Please dong aku direkomendasiin Skincare yang setidaknya simple-simple aja Gitu, ataupun juga Kalian masih nanya-nanya kayak, aku pengen dong Aku nyoba skincare-an, tapi yang paling cocok buat Skincare awal-awalan aja, gitu, apa sih, gitu Kita bener-bener akan Membahas dasar-dasar Dasarnya Banyak skincare, setidaknya kamu menggunakan 3 jenis produk skincare yang akan Aku bahas di dalam video ini, karena Ini itu udah bener-bener yang bisa Mengkomplimen, dan juga untuk Setidaknya merawat kulit kamu, bisa Lebih terlindungi, dan juga bisa Lebih terjaga dan terawat secara Lebih maksimal, walaupun dengan 3 Minimal jenis skincare ini aja, gitu Nah, tapi buat kalian yang emang udah Skincare lovers, ini juga Video ini cocok banget buat kalian tonton Karena kembali lagi, ini ada kaitannya sama Yang namanya itu puasa skincare Nanti aku akan buat video Tersendiri tentang puasa skincare, tapi Intinya, ataupun singkatnya adalah Biasanya puasa skincare itu ada yang bener-bener gak pake skincare Selama kurulang 1-2 minggu, ataupun beberapa Minggu, tapi ada juga yang namanya Puasa skincare itu biasanya Ada yang akhirnya kembali aja ke basic skincare Gitu loh guys, nah basic skincare inilah yang akan kita bahas Kita langsung masuk aja ke videonya So, basic skincare yang pertama Yaitu rutin cuci muka Dengan sabun wajah tertentu Ingat ya guys, jangan dicampur Antara sabun badan dengan sabun muka Oke? Nah, kenapa aku bilang sabun tertentu? Itu dia, karena kita juga harus tau persis Dengan kondisi kulit kita itu seperti apa Kalau misalnya kulit kita kering Kita sesuaiin sama sabun muka yang emang diperuntukkan Buat kulit kering Kalau misalnya kulit kita berjerawat Ya cari sabun muka yang emang buat kulit berjerawat Begitupun Kalau misalnya kalian kulitnya berminyak Gunakan sabun muka yang emang diperuntukkan Untuk kulit berminyak gitu Dan aku juga udah sering banget Ngomongin soal yang namanya Double Cleansing Di berbagai video aku Kalau misalnya kalian emang udah Ikutin terus video aku Kalian pasti udah sering banget Denger aku bilang Double Cleansing Double Cleansing Double Cleansing Double Cleansing guys Itu penting banget Jadi Sabun cuci muka Ini sabun cuci muka Deng-deng-deng Nah, misalnya Gitu Kira-kira Sabun cuci muka itu Cukup gak sih Kenapa aku bilang double cleansing Cukup gak sih Untuk membersihkan wajah kita Dari polusi yang di luar Makeup-makeup Yang kita pake Ataupun kalau misalnya buat cowok Misalnya dari Dari polusi-polusi Yang membandel gitu Yang di luar sana Gitu Apakah cukup gitu Dengan sabun cuci muka Nah Aku udah sering banget ibaratin Antara jeruk Gitu Yang masih bersih Karena jeruk itu kan aku ibaratin Kayak paling mirip sama yang namanya Kulit kita gitu Ada kayak pori-porinya Nah, kalian Bisa cek aja Nanti ataupun aku akan kasih gambarnya Disini Deng-deng-deng Itu kalian bisa liat Kalau misalnya kulit jeruk Dikasih kayak foundation Gitu Misalnya Ataupun ibaratin ya Makeup-makeup kita Ataupun polusi-polusi Cuman dikasih cuci muka doang Itu tuh sebenernya Bersih secara di permukaan Tapi gak bisa membersihkan Lebih maksimalnya Di pori-pori kita gitu Jadi makannya Aku rekomendasiin Buat bener-bener double cleansing Gitu Nah, double cleansing sendiri Kalian bisa pake Mislar water Kalian bisa pake Cleansing oil Kalian juga bisa pake Cleansing balm Gitu Habis itu Setelah menggunakan Salah satu Ataupun yang tadi Udah aku sebutin itu Kalian baru bisa cuci muka Gitu Nah, ditambah lagi Kenapa aku selalu Menyarankan untuk Double cleansing Karena kalau misalnya Apa namanya Kita itu membersihin mukanya Itu udah bersih Bener-bener bagus Maka skincare yang akan kita pake Setelahnya itu juga akan meresap Bisa lebih maksimal Kayak istilahnya Kalau misalnya Muka kita itu dalam kondisi bersih Bener-bener bersih Setelahnya gitu ya Sampai ke pori-pori Ketika kita tetesin skincare Habis itu Atau setelahnya Otomatis kulit kita itu Yang kena skincare Akan lebih menyerap Dengan baik gitu loh Skincare-skincarenya Jadi akhirnya Skincare-nya Bekerja lebih maksimal Hasilnya juga bisa lebih maksimal Akhirnya kulit kita Jadi lebih sehat Sampai maksimal juga Tapi kalau misalnya Kita tidak melakukan Double cleansing Ataupun kita Cuci muka nya Cuma asal-asalan aja gitu Kalau liat bayangin aja Gimana skincare itu Bisa meresap dengan baik Ketika Gimana ya Kondisi kulit kalian itu Sebenarnya masih kotor gitu Bayangin aja Misalnya pori-pori kalian itu Masih penuh dengan Sel kulit mati Ataupun dengan Polisi-polisi Dan kotoran-kotoran Yang gak terangkat Dan terbersihkan dengan baik Gitu lah setelahnya ya Otomatis apa Jadi gimana Skincar nya kan Jadi gak bekerja secara optimal Gitu lah Istilahnya kurang lebih Seperti itu ya temen-temen Nah terus juga Aku menyarankan banget Buat kalian Please banget nih Biasanya buat cowok-cowok Lebih suka yang namanya Cuci muka Yang bikin mukanya itu Keset gitu Kayak Ketarik gitu Nah kalau bisa itu Baik cowok pun cewek Menurutku Pakailah cuci muka Yang sebenarnya Cukup untuk membersihkan aja Tanpa ada Yang namanya Efek kulitnya Kayak ketarik Terus kayak berasa kering banget Karena sebenarnya Itu tuh malah Gak gitu bagus Buat kulit kita Karena nanti kulit kita tuh Malah jadi Dehidrasi gitu loh Karena